Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W Suadam naik al-mimbar o ke-mimbar Suatu ketika Nabi naik mimbar, bayangkan kalau disebut baginda Nabi sebisa mungkin hadirkan di hati kita dan pikiran kita. Nabi naik mimbar Semoga bisa melihat mimbarnya Rasulullah semuanya Di Medina ada mimbar Nabi Wa kala amin 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 tiga kali. Arti amin adalah kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah amin, kabulkan. Jadi kalau kita kena amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkan doaku. Makanya amin artinya apa sih? Kalau ada roh aku, kita amin maksudnya kabulkan ya Allah Doaku Nabi mengatakan amin, amin Di riwayatin dalam beriata lain Suadam naik Rasulullah S.A.W Nabi naik al-mimbar o-mimbar Fala maraqa tatkala nabi naik atabatan satu tangga mimbar kala amin Nabi mengucapkan kalimat amin Kemudian Nabi naik ukra kepada tangga yang lainnya lagi Fala dan Nabi berkata lagi mengucapkan lagi amin kedua Yang ketiga Nabi juga mengucapkan kalimat amin kira lalu Nabi ditanya Kira dikatakan Maksudnya orang bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Innak su'adtal mimbar Engkau naik mimbar Fakulta Kemudian engkau berkata Amin, amin, amin Tiga kali Maksudnya kenapa kau ngomong amin ya? Siapa yang kau amini? dan apa yang di amini siapa yang kau amini dan siapa yang di amini fakola Nabi menjawab inna Jibril ya alaihissalam oh yang di amini Jibril inna Jibril ya alaihissalam sesukunya Jibril ya alaihissalam atani datang kepadaku fakola kemudian berkata barang siapa dimudahkan oleh Allah untuk bertemu menemui bulan Ramadan kemudian kok ternyata dia tidak diampuni oleh Allah kemudian dia masuk neraka terjauhkan daripada rahmat Allah semoga Allah mengutuk dia mencelaka macam menghukum dia maka terkutuk kalimat abadullah terkutuklah dia amin Malaikat Jibril mengatakan katakanlah amin maka baginda Nabi menjawab amin Jibril ngomong gitu saya ikut amin artinya apa ada orang masuk bulan Ramadan kok belum diampuni dosanya oleh Allah maka sungguh manusia celaka dia didoakan oleh Malaikat Jibril Nabi mengamini kenapa disebut sebagai orang celaka dialah seperti ayam mati di lumbung padi ada ini bulan istimewa bulan pengampunan Allah membagi-bagikan pengampunan ternyata dia tidak mendapatkan dan sungguh dia tidak akan mendebatkannya kecuali karena keteledorannya dan karena kedunguannya karena kebodohannya maka terkutuklah manusia ini maknanya apa begitu mudahnya orang mendapatkan pengampunan di bulan Ramadan dibebaskan dari abin neraka di bulan Ramadan dilipatkan dan akan pahala di bulan Ramadan begitu luar biasanya rumah Ramadan lah kok dia masih menjadi manusia yang tidak benar berarti keterlaluan dia terkutuklah dia kemudian dia tidak sempat berbakti kepada keduanya masuk neraka Malaika Jibril berkata semoga Allah mengkabul doa itu ada ibundana ada ayahandanya tapi kok tidak diampuni kenapa? karena orang tua adalah bintu pengampunan yang sangat luas sekali makanya yang tidak memasuki hanya orang kilah dan dungu hawa nafsu memusuhi orang tuanya tidak sempat berbakti celaka dan celaka di dunia sebelum di akhirat hati-hati yang ketiga adalah barang siapa dukirtu disebut namaku nama nabi maksudnya dihadapannya mandukirta indahu barang siapa disebut namamu wahai muhammad lalu tidak bersolat kepadamu wahai muhammad ini Malaika Jibril pemata kemudian orang itu mati petaqalan nar maka dia masuk neraka fa'ab'adhu semoga Allah mengutuk dia menjauhkan daripada rahmat kul katakan wahai muhammad amin wakultu maka aku menjawab amin nabi menjawab amin di amin Rasulullah Malaika Jibril yang mendoa tiga masuk ramadhan tidak serius dengan orang tua tidak benar nama bakindah nabi disebut tidak berkerinduan untuk bersolat hati-hati selalu ala nabi muhammad roha ibn khuzaymah ibn khibban bisuhihi wa taburani wa mu'jam al-asad wa bihaqi wa syu'abi disini jawab lakut badak Jibril alayhi sallam bisyair ramadhan walaika Jibril memulai dengan bulan ramadhan dalam hal ini sebelum berbakti pada orang tua sebelum bicara tentang salawat padahal semuanya tahu begitu agungnya tentang berbakti pada orang tua dan begitu agungnya salawat tapi ternyata Malaika Jibril menyebut yang pertama adalah tentang ramadhan wa bihaqi dan berbakti pada orang tua adalah min a'dhamil kurubati termasuk paling agungnya beribadah ibadah kurbat ibadah di syahri ramadhan di bulan ramadhan jadi Malaika Jibril memang birul waliden agung salawat nabi agung tapi bulan ramadhan adalah agungnya waktu sehingga dengan bulan ramadhan yang agung ini bisa saja seorang hamba memasukkan birul waliden dan juga memasukkan salawat di malam di bulan ramadhan tapi dari dari pendahulukannya Malaika Jibril kepada bulan ramadhan ini menunjukkan tentang agungnya ramadhan dakarahu bahkan Nabi Malaika Jibril menyebutkan tentang ramadhan qabla salati ala nabi sebelum masalah salawat kepada nabi padahal salatu ala nabi padahal salawat ala nabi itu min abdhalil kurubati juga termasuk agungnya ibadah la siamma fi ramadhan atau sebab apa lagi di bulan ramadhan jadi menunjukkan keagungan ramadhan dan juga disebutkan dalam satu hadis satu sunnah anna nabi sungguhnya baginda nabi Muhammad s.a.s. kala beliau berkata rahima anfu rajulin celakalah seseorang rahima anfun rahima itu artinya telah nyungsap hidungnya ke tanah rahima menyungsap menanjap anfu apa menyungsap atau tersungkur anfu rajulin hidungnya seorang laki-laki artinya begitu maksudnya apa tersungkur maksudnya kena tanah kena debu masuk ke tanah berarti tempat yang paling tinggi disanjung ke tanah maksudnya tersungkur celaka celaka orang telah masuk kepadanya bulan ramadhan sampai keluar sudah takbir Allah 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 sebelum diampuni dosanya celaka orang yang masuk bulan ramadhan tidak bergegas mohon ampun tidak meningkatkan ibadah tidak menjual kemaksiatan sampai keluar ramadhan maka dia tidak diampuni dosanya maka terkutuklah dia rahut tirmidh tidaklah demikian kejadiannya kecuali karena agungnya ramadhan dan keutamaan bulan ramadhan ini adanya yang dimikian itu karena keagungan dan kemuliaan bulan ramadhan dan kemuliaan